Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial Tentang cara mengatasi infalit pada Sarfras Seperti ini Kondisi dan data priodik sarfras itu mengalami infalit Kita ke menu sarfras saja Kita klik Nah ini dia Kondisi dan data priodik di menu sarfras itu mengalami infalit sebanyak 189 Ini tergantung dengan sekolahnya masing-masing Nah disini akan kita eksekusi bagaimana cara menghilangkan infalitnya Disini ada kondisi dan data priodik Berarti ada dua yang harus kita buat valid Data yang merah ini Oke langkah yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke menu sarfras Kita geser ke sebelah kiri Kita klik menu sarfras Kemudian kita klik tanah dan bangunan Dan ini untuk mengatasi infalit pada data priodik Ini kita klik pada tanah Kemudian kita klik menu aksi Lalu disini kita pilih salin data priodik Perlu diperhatikan mulai tahun ajaran Semester ganjil ada perubahan perhitungan analitis tingkat kerusakan Nah intinya setiap tahun itu tingkat kerusakannya berbeda-beda Jadi nanti bisa dilewati data yang lama tidak bisa terunduh Atau tersalin ke dapodik yang versi terbaru Oke ini proses penyalinan Kita tunggu lagi Nah ini ada beberapa data yang terlewati ya Kita klik ok saja Ini ada lewat 1 Kemudian ada 32 Ada yang kemudian 14 Disini kita lewati saja Kita klik ok Kita klik ok Kita langsung kembali ke menu validasi Untuk melihat apakah masih ada yang invalid Kita klik Disini kita refresh Apakah berkurang Disini berkurang menjadi 22 kondisi Yang belum disi Ini kondisi yang belum disi Dan disini saya buka 2 halaman Agar mempermudah dalam memilih invalid mana saja yang akan kita lakukan perbaikan Kita tutup Nah ini dia ya Ini kita refresh Nah ini ada invalidnya 6 ya Karena sudah saya kerjakan sebagian Jadi tinggal saya selesaikan 6 Ke ruang penunjang Ya tadi ada invalidnya yang pertama Yaitu mengenai kamar mandi Yaitu ada disini ya Di menu atas ya Ini kita cari Di bagian atas ini ada nih Menu kamar mandi atau WC Nah ini dia Yaitu RK7 Ini bukan yang bangun A Tapi bangunan yang di atasnya RK7 Nah ini kita klik kondisi Disini kita isi ya Ini ada rusak ringan Rusak sedang dan rusak berat Ini ada prosentasinya di bagian atas Oke Kemudian kita kembali ke sini Kita nilai kerusakannya lagi Rusak ringan itu ada berapa Kita kembali ke sini Lalu selanjutnya Disini ada ruang kelas RK18 Ke menu ruang kelas RK18 Kode ruangannya ya Kode ruangannya RK18 Tidak ada Nah ini dia Kita klik Kemudian kondisi ruang Nah disini sesuaikan dengan Kerusakan yang ada di Sekolah kita masing-masing Oke Kembali ke Validasi Kemudian ruang OKS Sebenarnya untuk invalid ini Setiap sekolah berbeda-beda ya Ini sesuai dengan yang ada di sekolah saya Jadi saya coba sampaikan Bagaimana memperbaiki Kondisi invalid Pada menu surplus Tingkat kerusakannya Nilai kerusakannya Kita input saja Oke simpan Kemudian kita kembali ke menu validasi Disini masih ada gudang dan ruang TU ya Kembali ke sini Ke menu sarpas Gudang ini dia Kita input kondisinya Oke simpan Kemudian Masih ada sisa satu Ruang TU RK11 Untuk kode ruangan disini Setiap sekolah juga berbeda-beda Jadi kalau di sekolah saya Memakai RK itu adalah ruang Jadi saya berikan angka belakangnya Terus set ringan Terus set sedang ya Disini Ranknya ada 31 hingga 45% Kita isi 45 Oke Ini sudah Sudah diperbaiki ya Tinggal kita lakukan validasi ulang Kita klik refresh Oke kita geser Apakah masih ada invalid Dan ternyata sudah kosong Untuk mengisi dan mengikut kondisi Keadaan ruangan Rosak ringan Rosak sedang Rosak berat ini Kita sesuaikan dengan keadaan lingkungan sekolah ya Sebaiknya kita didampingi dengan oleh Kepala sekolah Mampu Waka bagian Sarana dan bahas sarana Oke cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa Dan terima kasih Sampai jumpa